Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rakan yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengatasi add-ons yang ada di blender 4.2 ini tidak muncul atau tidak ada maka jika rekan-rekan mendapati permasalahan seperti ini maka solusinya ada dua, yang pertama adalah secara otomatik, yang kedua adalah secara manual baik, kita akan membahas mengenai versi yang cara yang pertama dengan secara otomatik jika rekan-rekan awalnya seperti ini, tidak ada add-ons yang muncul rekan-rekan bisa unchecklist enable only nah disini akan muncul beberapa tools yang hilang, rekan-rekan bisa checklist yang rekan-rekan inginkan ya seperti itu contoh seperti ini ya oke kalau kita scroll sudah tidak ada lagi maka bagaimana caranya secara otomatik kita search yang di gate extension disini nah disini nah disini rakan-rekan akan mendapati beberapa tools yang rakan-rekan inginkan dan pastikan untuk mendapatkan otomatik ini yang pertama sistem rakan-rekan ini checklist allow online access artinya secara online mengakses gate extension ini dan yang kedua syaratnya adalah rakan-rekan pastikan ee signal dari internet aktif ya seperti itu nah disini rakan-rekan bisa melihat beberapa yang hilang ya yang bisa di install di sebelah kanan ini ya misalkan kita pilih loop nah disini rakan-rekan sudah akan mendapatkan loop tools dan kita install kita klik download ya maka ini sudah akan muncul di add-ons kita nantinya nah ini sudah muncul misalkan kita lihat lagi misalkan ee add mesh misalkan sorry avant extra mesh ya objek ini kita install kita tunggu beberapa saat maka extra mesh objek sudah muncul misalkan kita cross-check di add-ons disini ada extra mesh objek nah jangan lupa untuk di save preference ya seperti itu ini cara yang pertama ada pun cara yang kedua adalah dengan melalui extension dari blender itu sendiri misalkan di google kita ketikan extension blender kita masuk ke dalam website-nya mereka lalu kita lalu kita pilih add-ons nah disini misalkan loop tools ya misalkan loop tools lalu kita klik get add-ons disini tulisannya drag and drop into blender jadi kita klik tahan lalu kita masuk di aplikasi blender letakkan disini nah cek ya kan disini karena kita sudah mendownload tadi maka sudah ter terverifikasi atau mendapatkan informasi bahwasannya sudah terinstall loop tools nya seperti itu ya begitu rekan-rekan jika membutuhkan informasi bantuan silahkan komen ya dan juga silahkan share video tutorial ini sehingga bermanfaat bagi yang lain barakallofik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati